selamat menikmati 3 log 81 ditambah 3 log 1 per 9 adalah nah kita kerjakan menggunakan sifat-sifat logaritma ya 3 log 81 kita ubah terlebih dahulu 81 itu kan sama aja dengan 3 pangkat 4 berarti ini sama aja dengan 3 log 3 pangkat 4 ditambah 3 log nah 9 itu kan sama aja dengan 3 pangkat 2 karena 1 per 9 jadi sama aja dengan 3 pangkat min 2 kemudian kita gunakan sifat yang mana kalau ada A log B pangkat M ini kan pangkatnya bisa ke depan ya jadi sama aja dengan M dikalikan A log B sehingga ini sama aja dengan 4 dikalikan 3 log 3 ditambah ini min 2 nya ke depan juga min 2 dikalikan 3 log 3 sedangkan kalau ada A log A itu nilainya 1 ya kan jadi 3 log 3 kan 1 berarti 4 dikalikan 1 ini plus sama min plus nya kan kalah ya jadi min 2 dikalikan 1 jadi sama aja dengan 4 dikurangi 2 yaitu 2 lanjut 1 per 7 log 1 per 4 9 ditambah 6 log 2 1 6 sama kita ubah juga 1 per 4 9 itu kan sama aja dengan 1 per 7 pangkat 2 ya kan karena 7 kuadrat itu 49 jadi ini sama aja dengan 1 per 7 log nah ini diubah menjadi 1 per 7 pangkat 2 ya kan ditambah 6 log 2 1 6 jadi sama aja dengan 6 log 2 1 6 itu sama aja dengan 6 pangkat 3 kemudian menggunakan sifat yang ini lagi ya kita kedepankan berarti 2 dikalikan 1 per 7 log 1 per 7 ditambah 3 dikalikan 6 log 6 nah jadi 2 dikalikan 1 per 7 log 1 per 7 itu kan sama aja dengan A log A ya nilainya 1 ditambah ini 3 kali 1 jadinya 2 ditambah 3 sama dengan 5 oke lanjut ke soal yang C 2 log 24 dikurangi 2 log 12 ditambah 2 log 16 nah kalau kita lihat disini kan sama ya sama-sama 2 nah jadi bisa kita ubah apa jadi ini kan sama aja dengan 2 log 24 kalau dia dikurangi itu kan sama aja dengan dibagi ya berarti dibagi 12 kalau ditambah itu sama aja dengan dikali dikali 16 kok bisa pakai sifat yang mana nah kalau ada A log B ditambah A log C gini ya ini kan sama-sama A nya nih nah ini kalau ditambah berarti dikali jadi A log B dikali C sedangkan kalau ada A log B dikurangi A log C itu sama aja dengan A log B dibagi C nah karena disini itu pengurangan sama penjumlahan berarti kan dibagi kemudian dikali kan ya baru kita sederhanakan 24 dibagi 12 itu kan 2 ya 2 kali 16 berapa 32 jadi sama aja dengan 2 log 32 nah 32 kan bisa diubah menjadi bentuk perpangkatan ini sama aja dengan 2 log 32 itu 2 pangkat 5 nah kemudian pangkatnya ke depan jadi 5 dikalikan 2 log 2 2 log 2 berapa 1 berarti sama aja dengan 5 dikalikan 1 yaitu 5 lanjut ke soal yang D 3 log 25 dikalikan 5 log 81 ditambah 4 log 2 dibagi 3 log 36 dikurangi 3 log 4 nah jadinya 3 log 25 itu kan sama aja dengan 5 pangkat 2 jadi 5 pangkat 2 dikalikan ini 5 log 81 itu 3 pangkat 4 ditambah 4 log 2 4 itu 2 pangkat 2 log 2 dibagi sama nah ini kan hanya sama 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 3 berarti kalau dikurang itu sama aja dengan dibagi jadi sama aja dengan 3 log 36 dibagi 4 gitu kan nah sekarang pangkatnya kita kedepankan kalau tadi ada A log B pangkat M ini kan kalau kedepan sama aja dengan M dikalikan A log B ya kan sekarang kalau yang punya pangkat si A nya gimana kalau A pangkat N log B N nya ini kalau kedepan jadinya seper N seper N dikalikan A log B nah kalau digabung gimana kalau ada A pangkat N log B pangkat M berarti pangkatnya jadi kedepan jadi M per N M per N dikalikan A log B gitu ya jadi sifat ini kita gunakan nah sama jadi ini kalau kedepan pangkatnya 5 kalau kedepan kan 2 ya berarti 2 dikalikan pangkatnya 3 ini kalau kedepan kan 4 4 jadinya 3 log 5 dikalikan 5 log 3 ditambah sedangkan ini 2 pangkat 2 ini 2 kalau kedepan dengan sifat ini ya jadinya kan seper jadi seper 2 dikalikan 2 log 2 dibagi sama 3 log 36 dibagi 4 itu kan 9 ya oke kita tulis 9 jadinya 2 kali 4 itu 8 dikalikan ini kalau ada sifat seperti ini itu kan kalau ada A log B dikalikan B log C ini kan bisa kita coret ya kalau sama ya jadi ini kita coret aja nah sisa 3 log 3 itu 3 log 3 ditambah setengah dikalikan 2 log 2 nah yang ini 3 log 9 itu sama aja dengan 3 pangkat 2 gitu ya jadi sama dengan sama dengan 8 dikalikan 1 ditambah setengah dikalikan 1 ya ini ya 1 dibagi sama ini 2 nya ke depan berarti 2 dikali 3 log 3 3 log 3 kan 1 jadi sama dengan ini 8 ditambah setengah dibagi 2 kali 1 yaitu 2 udah ini tinggal kita selesaikan aja 8 ditambah setengah dibagi 2 nah ini kan kita samakan penyebutnya per 2 gini ya 8 kali 2 16 jadi 16 tambah 1 dibagi 2 jadinya berapa 17 per 6 dibagi 2 2 ini kan sama aja dengan 2 per 1 kalau dikali dia dibalik berarti dikali sama 1 per 2 per kaliannya seperti ini gitu jadi sama aja dengan 17 per 12 oh maaf ini salah ya ini per 2 ya ini kan dia 2 disini 2 berarti disini 17 per 2 ini 2 kalikan 2 berarti 4 jadi hasilnya yaitu 17 per 4 lanjut ke yang E 3 log akar 6 dibagi 3 log 18 kuadrat dikurangi 3 log 2 kuadrat adalah 3 log akar 6 jadi sama aja dengan 3 log akar 6 itu kan sama dengan 6 pangkat setengah ya kan dibagi sama 3 log 18 kuadrat 18 itu sama aja dengan 9 dikalikan 2 ya kan 9 kali 2 kuadrat dikurangi ini 3 log 2 kuadrat nah kemudian ini pangkatnya kita kedepankan jadi setengah dikalikan 3 log 6 dibagi sama ini menggunakan sifat yang A log B dikalikan C tadi ya jadi sama aja dengan 3 log 9 ditambah 3 log 2 kuadrat dikurangi 3 log 2 kuadrat gitu ya nah kemudian gimana nih disini adanya 3 log 2 ini ada 3 log 2 jadi nanti 6 ini sama 9 ini kita ubah menjadi perkalian 2 oke berarti sama aja dengan setengah dikalikan 3 log 6 itu berarti sama aja dengan 3 log 3 dikali 2 dibagi sama ini 3 log 9 itu kan 3 kuadrat ya ditambah 3 log 2 kuadrat dikurangi 3 log 2 kuadrat sampai sini faham ya jadi setengah dikalikan sama ini 3 log 3 dikalikan ditambah ya tambah dengan 3 log 2 dibagi sama nah ini ke depan berarti 2 dikalikan 3 log 3 ditambah 3 log 2 kuadrat dikurangi sama 3 log 2 kuadrat oke saya lanjutkan disini ya jadi sama dengan setengah dalam kurung 3 log 3 kan 1 jadi 1 ditambah 3 log 2 dibagi sama 2 dikalikan dikalikan log 3 itu 1 ditambah 3 log 2 kuadrat dikurangi 3 log 2 kuadrat nah karena disini semuanya dalam bentuk 3 log 2 supaya mudah kita gunakan pemisalan aja ya jadi nanti disini kita misalkan kita misalkan 3 log 2 itu boleh kita misalkan P supaya nanti nulisnya tidak panjang jadi sama dengan setengah dalam kurung 1 plus 3 log 2 misalkan P berarti ganti P dibagi sama ini 2 ditambah 3 log 2 P juga kuadrat dikurangi ini P kuadrat gitu jadi setengah dikalikan 1 plus P dibagi 2 plus P kalau dikuadratin itu kan sama aja dengan P kuadrat ditambah 4 P ditambah 4 ya kan baru dikurangi sama P kuadrat nah sama-sama ada P kuadrat kita coret aja gitu jadi tinggal setengah dikalikan dikalikan plus P dibagi sama 4 P plus 4 nah jadinya setengah dalam kurung 1 plus P dibagi ini kan 4 nya bisa kita keluarkan ya jadi 4 dalam kurung P plus 1 karena 4 kali P itu 4 P 4 kali 1 itu 4 1 plus P sama P plus 1 kan sama ini kita coret nah jadi tinggal setengah dibagi 4 setengah dibagi 4 itu berapa 1 per 8 gitu nomor 2 jika Y log 64 sama dengan 3 maka nilai dari Y kuadrat adalah nah berarti kita harus mencari si Y dulu nih supaya bisa menghitung Y kuadrat disini kan logaritma hubungan antara logaritma sama eksponen itu apa sih ingat ya kalau ada A log B sama dengan C itu kan dia sama aja dengan sama dengan A pangkat C gitu ya jadi A log B sama dengan C itu berlaku sama aja dengan B sama dengan A pangkat C gitu nah ini kan sama aja dengan A log B sama dengan C kalau diubah ke bentuk perpangkatan berarti kan B itu 64 sama dengan A pangkat C A nya itu Y Y pangkat 3 gitu 64 sendiri itu kan sama aja dengan 4 pangkat 3 sama dengan Y pangkat 3 nah sama-sama pangkat 3 soret aja berarti Y sama dengan 4 setelah Y nya ketemu 4 maka nilai dari Y kuadrat yaitu 4 kuadrat atau 16 15 oke lanjutkan soal nomor 3 jika P sama dengan 2 log 3 dan Q sama dengan 2 log 5 maka hasil dari 2 log 45 dalam P dan Q adalah kita mengacu sama yang diketahui ya yang ditanyakan adalah 2 log 45 2 log 45 ini bisa kita ubah menjadi 2 log 45 itu kan 9 dikali 5 sesuai dengan sifat logaritma maka 2 log 9 ditambah 2 log 5 jadinya 2 log 9 itu kan 3 kuadrat ditambah 2 log 5 ini pangkatnya ke depan kalau pangkatnya ke depan jadinya 2 dikalikan 2 log 3 ditambah 2 log 5 masukkan 2 log 3 kan P berarti 2 dikali P ditambah 2 log 5 itu Q berarti hasilnya yaitu 2 P plus Q oke ke soal terakhir diketahui 7 log 3 sama dengan A maka nilai dari 81 log 3 4 3 adalah 81 log 3 4 3 81 sendiri itu kan 3 pangkat 4 log 3 4 3 itu sama aja dengan 7 pangkat 3 kemudian pangkatnya kita kedepankan jadinya 3 per 4 dikalikan 3 log 7 nah disini adanya 7 log 3 jadi kalau 7 log 3 itu A maka 3 log 7 itu kebalikannya jadinya 1 per A jadinya 3 per 4 3 log 7 kita ganti sama 1 per A sehingga hasilnya yaitu 3 per 4 A nah oke itu tadi soal-soal logaritma semoga bermanfaat jangan jangan lupa kalian like komen dan share sebanyak banyak saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh